semua yang sudah ada. Alhamdulillah, jadi syukur kita anjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, atas kuasanya, Alhamdulillah hari ini kami bisa menyapa Bapak Ibu kembali, dan kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan santuan abad. Saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu di Bincang Santai Korporasi yang ke-9. Sudah hadir Bapak-Bapak. Saya siapa dulu yang sudah di ruang Zoom ya, mungkin bisa dibuka sedikit. Pak Andono, selamat malam Pak Andono. Lagi di mana ini? Terjalanan ya? Selamat malam. Terjalanan Jakarta-Surabaya. Ya Pak Irpan. Selamat malam. Selamat malam. Semoga perjalanannya lancar. Nanda Pak Erik, Pak Erika, Nanda Pak Lukman, Pak Pajar, Pak Aidil, Walmira, Pak Zain Abidin, Pak Rendi, Pak Asep Magelang, Dokter Stranger ini. Beberapa waktu yang lain juga namanya Dokter Stranger ini. Tapi terus, mungkin ada Pak Rudi juga. Wah, ini Pak Rudi. Ya Bapak Ibu yang sudah hadir, barangkali bisa ditampilkan wajahnya biar terlihat gitu. Supaya malam ini saya ngomongnya nggak sendirian aja ini. Ya Pak Aidil, Pak Rendi, siap, selamat malam. Apa kabar Pak Rendi? Alhamdulillah. Baik, agak pilek sedikit. Baik. Udah COVID kan? Amin, mudah-mudahan sehat Pak. Amin. Mohon izin nanti mungkin di tengah-tengah saya off-camp, soalnya background-nya lagi main silat, lagi berantakan. Banyak orang juga. Kak Puntun. Ya ini saya tadi nyapa aja supaya tahu. Ya baik. Selamat malam bagi Bapak Ibu yang baru bergabung. Ini sudah 16 orang sudah masuk. Ya alhamdulillah. Ya malam ini topik kita bincang santai ya. Santai saja sambil minum kopi, sambil menemani perjalanan Pak Andono santai-santai aja kita malam hari ini berbicara tentang buji film. Ya kalau di tahun 90-an itu ya waktu saya di sekolah itu sering sekali kalau foto ya pasti pakai itu kamera yang roll itu. Saat ini ya sudah tidak ada saat ini. Pakai HP, kamera yang tidak menggunakan roll ya. Pakai yang digital gitu. Jadi malam ini kita akan membahas tentang bagaimana buji film bertahan sampai hari ini. Apa saja yang menarik yang perlu dipincangkan terutama kaitannya berbicara tentang korporate. karena korporasi itu tentunya harus mengikuti zaman demi zaman. Kalau misalnya dulu ada HP, HP sekarang sudah bermacam-macam ada yang dulu besar, sekarang jadi kecil, malah bisa hanya dengan sentuhan tangan. Sudah hadir membicara kita Pak, seperti biasa Pak Budi dan Pak Iman akan memberikan ulasan ditanya dengan buji film saat ini bagaimana tentang sepak terjangnya dari bisnis foto. Apakah masih tetap foto atau merambah ke bidang yang lain. Baik, yang sudah hadir saya siapa lagi? Ini sudah 20 orang ya. Ya, ada Pak Ali, Pak Gunawan, Pak Agus Salim, ini minggu lalu juga hadir ini. Agus Salim, Bojonegoro seperti ini. Pak Barul Ulum, selamat datang. Yang bisa buka kamera ya, kita bincang-bincang lah. Kita buka kameranya juga Pak. supaya ada penjajemen begitu ya. Nah, Pak Lukman, sudah. Alhamdulillah, Pak Agus Salim, Pak Rudy, terima kasih. Baik, insya Allah kita setiap Kamis, setiap Kamis malam, kita akan berdemu setiap minggu ya, membicarakan topik-topik sekitar korporasi. Nanti kalau seumpama ada dari Bapak dan Ibu yang ingin meminta materi ataupun next yang akan dibahas, saya akan diskusikan dengan tim untuk materi selanjutnya tentang apa. Misalnya, saya mau perusahaan tentang ini, nanti bisa selis, kemudian bisa kita pilih jadi topik untuk BSK mendatang. Begitu ya, awalan dari saya, nanti seperti biasa ya, kita bincang santai, Bapak Ibu yang ingin bertanya atau penyampingan pendapat yang berbeda, yang punya pandangan berbeda dari pembicara malam ini, monggo, nanti kita santai saja sambil istirahat malam ya, sambil ngopi-ngopi begitu, santai saja. Monggo, saya serahkan ke Pak Dika untuk memulai materinya. Silahkan Pak Dika. Ya, terima kasih Pak Firman. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Ya, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sebetulnya sangat familiar bagi kita dan sebetulnya ada lawannya ya, yang kita sering melihat tapi dahulu kalah, namanya Kodak. Nah, sejarah Kodak nanti saya akan bahas sedikit ya, kenapa tidak bisa eksis seperti layaknya Fujifilm. Saya share screen ya, jadi ini diskusi, ini hanya pembuka saja, jadi 9 sampai 10 slide ini adalah sebuah awalan yang nantinya kita banyak diskusi dari yang kami paparkan. Fujifilm sukses menghadapi disrupsi kamera. dan logonya Fujifilm value from innovation. Jadi nilai dari sebuah inovasi. Sebelumnya kita sudah pernah bahas ini ya, jadi rutin, kemarin data center Indonesia pendukung dari ekosistem teknologi, Mtech dan jago. Dan sekarang kita bicara tentang Fujifilm. Value from innovation never stop improving the future. Jadi ini tagline-nya dari Fujifilm, tidak berhenti untuk melakukan perbaikan terus-menerus. Pada tahun 1980 memperkenalkan kamera disposable pada 1986 diikuti oleh Kodak, jadi Kodak kalah untuk yang awal-awal bagi kedua perusahaan tersebut. Jadi dulu saingan dengan Kodak, tetapi ironisnya Kodak yang menciptakan kamera digital pertama pada saat itu 1975 dan didirikan Kodak itu oleh Joseph Eisman pada 1992 justru tumbang di masa transisi kamera dari film ke analog ke digital. dan Fujifilm ini bisa eksis dan lebih dulu mengembangkan bisnis dan teknologi hingga mencakup kerana medis dan elektronik. Nah, ini yang perubahannya dari image ke medical ke material dan sebagainya. Sejarahnya dari Fujifilm 1934 analog terus menggunakan film 1976 terus menggunakan quick snap terus Fuji X yang polaroid foto langsung hasilnya bisa didapatkan dan sejak Fujifilm ditemukan 1934 menjadi inovatif leader pemimpin yang inovatif dalam berbagai variasi bisnis. nah ini perkembangannya dari mulai berdiri hingga saat ini dan terlihat di tahun 2000 sampai 2016 ada perubahan yang dilakukan oleh Fujifilm yang yang dimana mayoritas dulu imaging solution sudah bergeser ada dokumen solution jadi untuk nyetak dan serok itu diakuisisi oleh Fuji jadi untuk print-print serok dan sebagainya itu dalam grupnya Fuji dan ada sekarang ada healthcare dan material solution 28% dari tahun 2017 sampai sekarang malah yang mayoritas adalah yang health medical jadi untuk fotoronsen terus MRI jadi kalau misalnya in vitro jadi kalau misalnya ingin ngecek kehamilan dan sebagainya itu infrared dan yang ada saat ini kebutuhan medis sekarang Fuji film yang ke arah sana setelah itu apa namanya 44% itu yang 42% yang kedua adalah dokumen solution baru terakhir image solution nya itu tinggal 14% ini yang transformasi yang dilakukan oleh Fuji dan Fuji ya omsetnya tidak kurang dari 280 triliun dalam satu tahun dari berbagai macam sektor mulai dari foto imaging optical healthcare recording media office product and printers production service solution and service dan sebagainya bahkan grafik sistem dan inject ada sesuatu hal yang menarik ya dari CEO-nya Fuji segitaka komori jadi melakukan identifikasi kondisi atau aturan atau kebutuhan dari saat ini berkenaan tentang teknologi dan kita seharusnya bermain dengan jamannya jadi untuk bisnis memang kita harus bisa mengikuti adaptif terhadap kondisi namanya kondisi apapun dan menyediakan new value jadi menciptakan atau menyediakan sebuah nilai yang baru sesuatu yang penting untuk kemajuan perusahaan adalah blue ocean bisa menciptakan sesuatu yang baru sehingga mendapatkan pasar yang baru juga nah ini bisa terlihat ya ketika saat ini covid pun ya 2020-2021 uji film malah legit ya karena juga masuk ke vaksin makan siang mereka hari weekend di hutan meneh kakek-kakek bisa dimit dulu Pak Pasti Adi ini dalam revenue yang terjadi tahun 2009 sampai 2019 disrupsi terjadi ketika memang awal-awal digital media itu booming jadi tahun 2009 ini uji film mengalami kerugian tetapi bisa nanjak terus bahkan sampai saat ini nilai sahamnya juga hampir mendekati 100 dolar per sahamnya jadi bayangkan satu saham kurang lebih sekitar 1.500.000 itu luar biasa dan total asetnya 3.321 dan ini sesuatu yang diluar dugaan juga bahwa kita bisa belajar kok bisa menciptakan value yang baru bisa menciptakan inovasi-inovasi yang baru karena R&D expense-nya research and development-nya disini 6,8% dari revenue tidak kurang dari 20,5 triliun tiap tahun dilakukan untuk research and development ini yang membuat Fujifilm sebagai leader dalam inovasi dan kita bisa lihat juga di capital expenditure pengeluaran modal lebih tinggi daripada depresiasi ini perusahaan yang cukup baik jadi perusahaan salah satu yang indikatornya baik adalah pengeluaran modalnya bisa lebih dari depresiasi yang terjadi ini laporan keuangan dari tahun 2009 sampai 2019 nanti saya akan menjelaskan yang terbaru yang Juni 2020 dan Maret 2021 dan disini terlihat di tahun 2015 sampai 2018 capital expenditure sudah melebihi dari depresiasi berarti ini mulai tahun 2015 mulai membaik sebelumnya 2009 2010 2011 ini apa namanya karena memang pendapatannya juga sedang menurun akibat perubahan dari analog ke digital tetapi hebatnya yang dilakukan Fujifilm bisa bertahan bahkan bisa menguasai pasar untuk beberapa segmen yang ada dan untuk saham saham dari Fujifilm meningkat drastis bahkan 83,58 terakhir saya lihat kemarin 2 hari atau 3 hari lalu bisa 98 sekian mendekati 100 market cap nanti nanti di belakang di sini ada 3,21 triliun itu 400 triliun buku ini dolar ini dolar ya dolar ya dolar balikan yang 15.000 16.000 dolar 3 triliun dolar kak kiri banget 3 triliun dolar soalnya harga sahamnya 83,58 dolar nanti di belakang ada tentang PV BV BV sama market cap dan yang meningkatnya luar biasa di 2019 2020 ini salah satunya produksi obat corona jadi memang adaptif sekali Fujifilm dimana dulu image terus sekarang mayoritas adalah di health care bagian kesehatan termasuk ronsen di rumah sakit ya hampir semua MRI dan sebagainya itu Fujifilm dan percetakan ini juga serok juga menguatkan dari Fujifilm tersebut sehingga melesat ada satu lagi sebetulnya yang bagus dari COO-nya maaf ini dari COO-nya ini kalau dari taking big chance jadi mengambil sebuah perubahan yang besar dari kesempatan yang ada ini sesuatu yang strategi pertumbuhan yang dianut oleh COO Kenji Sukeno jadi penting untuk mengambil sebuah kesempatan dalam kondisi yang tidak pas atau ada perubahan di sana ini laporan keuangan terbaru dalam bentuk yen ini kalikan 130 rupiah jadi memang kita untuk membaca laporan keuangan itu ada yang dikeluarkan oleh perusahaannya menggunakan yen ada juga laporan keuangan yang dikeluarkan oleh nasdaq jadi ada yang memang ini makanya kita lihat kanannya disitu yen million of yen juta yen jadi hitungannya juta yen jadi 582 263 juta yen yennya itu 100 kali kan 130 lagi dalam bentuk dan ini ada kenaikan juga dari 2020 ke 2021 dalam kondisi yang sulit juga naik offsetnya atau revenue-nya dari 456 ke 582 dan disini healthcare healthcare ini juga kembali lagi nomor satu setelah itu materials yang berikutnya adalah bisnis innovation terakhir imaging imaging hanya 12,5% dari guenya dan untuk revenue untuk geografis yang terbesar masih di japan yang kedua amerika yang ketiga europe yang terakhir malah asia dan ini kapitulasi pasar saya mengambilnya memang kondisinya pada saat 2009 2010 itu 2009 itu memang dalam kondisi rendah terlihat kenaikan dari kapitulasi pasar dari 2009 ke 2021 menanjak terus dan ini saya ambil 31 Maret 2021 ketika harga sahamnya kalau dari dolar itu 59,94 hari ini sudah 80 bahkan seminggu yang lalu 98an atau 90an jadi memang naik terus sampai saat ini yang dilakukan uji film ini bisa meraih pasar dalam kondisi yang saat ini semuanya pada tiarap semua pada kesulitan tetapi hebatnya uji film dengan mayoritas kuenya itu sekarang di kesehatan dan bisa membuat sebuah vaksin yang dibutuhkan juga untuk masyarakat dunia akhirnya juga bisa meningkatkan nilai dari sebuah perusahaan dari saham dari ekuitas dan tentu saja meningkatkan dari pendapatan laba itu sendiri mungkin karena kita diskusi ngobrol bareng jadi lebih banyak kita diskusi saja ini sekilas saja cuma berkenan tentang fuji film healthcare materials business innovation imaging dan imaging rupanya kuenya gak banyak sekarang hanya 12,5% yang terbesar adalah di healthcare dalam masalah omset mungkin itu sedikit slide ya untuk permulaan diskusi semoga bisa bermanfaat dan bisa dimulai untuk diskusinya lebih dalam sekian mungkin Pak Iman ada tambahan berkenaan tentang fuji film menarik adalah tentang fuji film di indonesia jadi fuji film di indonesia itu pada masa jaya-jaya agennya disini atau partner disini adalah PT modern internasional nah pada saat dunia foto berbasis analog pakai film roll itu tewas cara-cara munculnya digital itu si modern internasional itu nampaknya nggak yakin bahwa fuji itu masih bisa hidup sehingga kemudian dia memutus sama dengan fuji dan modern internasional itu kalau dulu tahun 90 dimana-mana modern foto atau fuji image plaza itu modern foto di indonesia dimana-mana hampir semua sudut indonesia dikuasai oleh fuji image plaza atau modern foto waktu itu begitu kejayaan film analog ini habis karena termakan digital dan termakan oleh gadget yang ada kameranya si modern foto ini nggak optimis maka dia lepas itu dan bahkan dia kemudian memanfaatkan lokasi-lokasi strategik dia dimana-mana itu dengan menggandeng partner baru yaitu 7-11 dia bikin dengan optimisme membuat karena punya lokasi strategik dan sudah terbangun 150-an kalau gak saya tapi kan di dunia confidence store ini ada indomat alfamat yang sudah perajalela di sini maka kemudian tidak terlalu berumur panjang several tewas sampai dengan hari ini PT Modern International TBK itu tewas omsetnya kecil sekali hanya berapa 80 miliar atau berapa padahal sebelumnya 1,5 triliun sementara Fujifilm dia yang semula itu ahli foto jepret-jepret pakai kamera roll itu diarahkan ke agak belok sedikit yaitu sekarang jepret juga tapi yang jepret itu manusia juga manusia bagian dalam dengan MRI dengan alat-alat medikal tadi dan sampai sehari ini Fuji seksis dan all risk punya bagus market cap juga bagus sementara partner di Indonesia sekarang karena modern internasional menyerah sekarang tetap pakai partner lokal kalau tidak salah pakai KB Pharma salah satu perusahaan farmasi di Indonesia kebetulan kantornya ini segeduh dengan kami di di Sinar Maslan di Surabaya saya juga pernah memantau dari teman-teman pelaku bisnis alat-alat foto medis itu memang Fuji itu merajai di bidang sangat merajai di bidang jadi kalau saya bayangkan ini orang ini pintar ya tetap foto orang fotonya itu dulu untuk gaya-gayaan sekarang untuk foto orang sakit karena dokter sekarang kalau mau ngambil tindakan tidak ada fotonya tidak mau makanya siapkan fotonya baik teknologinya alatnya maupun konsum mobilnya kemudian konsum mobilnya atau segala sesuatu yang terkait dengan foto-foto medik itu tadi dijadikan satu segmen medikal ada dua dua sikap terhadap disrupsi kamera analog ini Fuji sebagai prinsip yakin diperbaiki dan sekarang eksis sementara si partnernya di Indonesia dia mulai berpaling mau coba-coba bisnis convenience store dengan menggandeng merk yang juga tidak terkenal secara global yaitu 7-11 tapi di sini ada pemain yang sudah tangguh dan sudah menguasai seluruh pasar sudah ada efek di situ maka kemudian modern internasional sampai sekarang masih bersusah payah untuk hidup saja sekarang susah kalau ini tidak bisa mencari solusi saya kira tidak terlalu lama lagi dia akan tewas karena lihat laporan keuangannya parah mungkin Mas Dika nanti bisa menampilkan laporan modern internasional TBK sebagai mantan mantannya si Fuji di Indonesia saya kira itu tambahan dari saya kita bisa diskusi lagi Pak Kalif saya kembalikan Pak Firman dulu kembali Pak Firman ya baik ini sudah tampaknya sudah mengangkat tangan Pak Randy Randy izin Masya Allah Assalamualaikum Pak Mas Firman Pak Iman Mas Budi teman-teman selalu menarik Alhamdulillah kegiatan malam ini jadi upgrade diri Pak saya mungkin pertanyaannya di luar keuangan tadi Pak Dika Pak Iman saya itu penasaran waktu zamannya kena disrup yang pertama itu CEO-nya itu siapa tadi jadi awal-awal kena disrup itu saya ingin tahu background-nya CEO-nya sebenarnya background-nya CEO-nya itu orang kalau misalnya ada satu informasi mungkin ada link atau bagaimana saya mungkin bisa di-share saya akan cek-cek juga karena bagi saya itu menarik untuk melihat tipe kepemimpinan sebenarnya artinya tentunya kan gak mudah tapi kok bisa bisa melakukan pivot adaptif banget sementara kalau melihat dari foto-fotonya tadi kayaknya sudah senior-senior padahal kalau senior-senior itu biasanya agak sulit mengikuti perubahan itu satu kemudian yang kedua kalau mungkin dilihat dari data keuangan juga Pak jika waktu 2009 atau waktu awal-awal disrupt itu terjadi itu apakah sudah melakukan R&D maksudnya itu belakangan-belakangan aja atau sudah dilakukan awal-awal adanya disruption itu kira-kira begitu Pak pertanyaannya Matenun ya langsung dijawab aja Pak jika silakan mungkin masih kemiot ya Pak oh masih kemiot sorry CEO-nya masih sama itu segitaka komori gitu ya jadi jadi memang untuk kelas-kelas perusahaan multinasional itu rupanya lama ini ya apa namanya menjabatnya gitu beda sama yang BUMN kalau kalau saya baca sih sama ya tapi nanti saya coba akan cek lagi apakah benar-benar ketika berubahan analog ke digital itu masih beliau tapi dari laporan keuangan yang yang dibuat terakhir ya itu beliau masih sebagai CEO-nya sampai tahun 2009 tapi saya akan cek ulang lagi terus masalah Rendy ya memang untuk perusahaan-perusahaan Jepang itu cukup loyal untuk melakukan penelitian ya bukan hanya ini sih bukan Jepang saja termasuk Unilever itu untuk pusat-pusat multinasional terus L'Oreal dan sebagainya emang dia punya punya budget untuk R&D dan 6,8% dari offset itu 20,5 triliun tiap tahun itu sesuatu yang kalau menurut saya dia punya lab tersendiri atau mungkin bagian R&D yang sudah sudah apa ya ya kalau anggaran 20,5 triliun berarti benar-benar serius untuk bisa meningkatkan inovasi gitu Pak Iman ada tambahan Pak jadi ini saya cepat telusuri ya si apa namanya si Gita Kakomori Pak Gita Kakomori ini saya share-share ini saya dapat sumber ini coba mas tiga sampaian off ini perhatikan ini si Gita Kakomori itu masuk bekerja di Puji tahun 83 April izin Pak ini kayaknya Tejigoto dia Pak namanya atau orang yang ini Tejigoto yang sekarang ini ini CEO yang sekarang berarti oke 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 tapi kita bisa terusuri ya apa ini 83 masuk 2008 ini jadi presiden of medical system di Shanghai 2010 general manager of modality solution division of medical system business di Fuji kemudian 2014 general manager of medical system business Fiji Film Corporation 2014 corporate vice presiden kalau kita perhatikan ini ini adalah masa-masa sudah santr-santrnya disrupsi tahun 2008 dia mulai jadi pimpinan masuknya 83 ke 2008 itu berarti berapa tahun itu 25 tahun ya 25 tahun jadi itu pun belum di BOD masih pimpinannya menengah atau mungkin atas tapi masih belum BOD secara vice presiden terus kapan dia menjadi CEO ini 2018 masih director of senior vice presiden ini 2020 eksekutif vice presiden 2021 menjadi presiden baru jadi presiden presiden dari terutama kalau kita perhatikan ini bukan orang kemarin sore orang dedengkot kita perhatikan track recordnya dia banyak memang di medikal potret itu jualan foto-foto juga saya cuman foto itu bukan orang yang dengkoraknya kotaknya jeruan ini berarti dia menghadapi masa-masa disruksi ini dia belum masuk tapi sudah mulai kelihatan mungkin pada masa itu nanti saya carikan lagi memang kalau perusahaan yang bukan barat dan bukan Indonesia itu mencari datanya agak susah karena aslinya itu mereka berbahasa Jepang sehingga versi bahasa Inggrisnya itu pasti terbatas tapi kalau perusahaan barat kita gampang sekali mencari kayak gini apalagi bahasa Mandarin sebenarnya bukan apa-apa karena saya nggak bisa bahasa Mandarin mantap mantap mantanuan Pak Iman Pak Dikah Pak Firman perhatikan ini kan serius bukan orang kemarin memang kader dari internal sendiri fokus di medikal ini sampai bisa ngawal siap terima kasih Pak maaf saya data terakhir menggunakan Maret 2021 rupanya yang Juni 2021 sudah ganti tapi memang ini ini denengkot Fuji karena memang sekarang mayoritas itu medikal mungkin dipilih untuk CEO yang dari medikal mungkin itu strategis untuk yang medikal saat ini kalau saya menangkapnya Fuji itu memperluas jadi semula itu foto kemudian naik menjadi imaging kalau foto itu ya dulu tahun 90-an kita foto-foto jebrat-jebrat itu tapi kalau imaging itu lebih luas saya melihatnya dia akusisi serot itu imaging kan printer manipulasi gambar kerjanya itu imaging ini yang menjadi core dia termasuk di medikal ini sebenarnya imaging juga saya melihatnya begitu saya mencoba mencernanya dari kacamata ini punya core kompetensi apa ini perusahaan ini karena sebenarnya juga kalau kita perhatikan tahun 1934 itu dia masuk ke industri foto itu juga bukan yang pertama karena itu sudah lama sebelum tahun 1934 itu industri foto-foto itu sudah ada sudah tahun 1800 sekian foto dia bukan pemain baru tapi kalau kita perhatikan inovasinya bagus termasuk foto roll yang ada seri 400 itu yang ada di flyer saya flyer kita flyer SNF itu kan happening sekali waktu itu tahun-tahun 90 orang kalau beli roll film ya itu FIP 400 atau apa semester ini ada 400 itu menunjukkan bahwa dia memang bukan yang terpat pertama di dunia fotografi ini atau dunia imaging ini tapi dia penginter sekali melakukan riset dan tadi Mas Dika tadi menyampaikan memang budget risetnya itu 6% dari revenue atau kalau dibandingkan laba berapa berapa kali belanja risetnya itu margin bersihnya nampaknya nggak sampai 6% tapi belanja risetnya menarik ini karena perusahaan ini perusahaan prinsipal bukan sekedar jualan ini dia memang mirip-mirip kalau di Amerika ini 3M 3M itu kan risetnya bagus sekali perusahaan yang sangat concern terhadap riset sehingga produk-produknya itu banyak yang memang luar biasa barangnya sepilih misalnya post-aid tapi itu bagus atau isolasi saya pernah masang aksesoris mobil di sebuah bengkel itu kalau nggak 3M kata orang bengkel nggak mau pakai pokoknya hanya 3M kalau membandingkan kayaknya saya suka membandingkan Fuji ini dengan 3M matang sekali di riset saya kira itu dari saya yang lain boleh kita bebas aja karena ini judulnya hangout untuk laba 124 juta yen sedangkan risetnya 158 jadi untuk risetnya 6,8% labanya kurang lebih sekitar 5% jadi risetnya lebih besar daripada labanya 1,5 kalinya laba kira-kira luar biasa karena memang jantungnya risetnya besar oke itu teman diri saya mau yang lain silahkan mau nambahin mau komentar ini kita memang bincang santai korporasi ini dibikin dirancang untuk siapa saja boleh ngomong dengan persepsinya masing-masing nggak perlu harus dari SNF ini kita beri fasilitas saja untuk teman-teman untuk berikan bisnisnya untuk tujuannya kita ini supaya menggalakkan bahwa selama ini teman-teman terutama teman-teman yang terbenar itu kalau memandang bisnis banyak pada banyak kasus itu selalu dari kacamata orang saya mengajak kalau kita memandang bisnis menganalisis membicarakan jangan orangnya korporasinya harus kita bicara korporasinya karena kalau orangnya ini nanti mindset kita tidak korporat mindset kita keperorangan padahal di dunia ini bisnis-bisnis yang besar-besar selalu korporat bukan perorangan perorangan itu umurnya nggak lama selalu kecil dan tidak bisa menjadi perusahaan kayak Fuji ini tahun 34 sampai sekarang masih sangat powerful masai pasar baik ini sudah ada yang mengangkat tangan Pak capek yang mengangkat tangan dari sini Pak Marisi silahkan oke Mbak Tonun Assalamualaikum Selamat datang ini pandangan saya Pak kalau dilihat pemahaman dari Pak Bika saya melihat sifat dari Fuji itu adalah B2B bisnis-bisnis tapi yang saya tahu bisnis-bisnis itu temporary jadi karena marginnya besar kemudian secara teori memang langgang tapi kalau nanti langgang kita itu karena korporat itu terus nanti-ganti kita tahu ganti posisi yang bagian purchasing itu itu bisa-bisa anu apa habislah apa penjualan kita bisa tiba-tiba jualan gara-gara customer-customernya adalah berada 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 di berada di yang saya alami mungkin kalau saya di posisi Fuji itu saya bisa ekspansi juga ke bisnis termasuk ke sektor militer karena kalau saya lihat kan drone itu kan butuh kamera jarak jauh yang tinggi yang akurasnya tinggi juga sehingga berentukan kalau memang berentuk militer itu kan bisa menembak sasaran kayak di Turki ke Azerbaijan Jadi yang pertanyaan saya jadi gini apakah lebih enak mana B2B atau B2C terutama untuk pemula yang nafasnya belum panjang terima kasih saya ingat ceritanya Bu Nur Hayati warga jadi Bu Nur Hayati itu dulunya adalah seorang apoteker yang kerja di perusahaan kosmetik nah begitu dia memutuskan jadi entrepreneur dia keluar yang dilakukan pertama kali adalah membuat kosmetik untuk kepentingan ada dijual kepada salon-salon cantikan bukan kepada end user pertimbangan dia kalau end user itu butuh branding butuh market campaign yang luar biasa distribusi yang luar biasa tapi kalau salon itu kan bisnis-bisnis tadi B2B itu pembeli karakter pembelian tidak butuh branding dan dia paham betul kualitas produk sehingga reviewnya itu jelas reviewnya jelas tidak hanya berdasarkan prosesi-prosesi yang gak jelas maka asalkan saya bisa membuat produk yang bagus harganya masuk salon beli karena apa customer-nya percaya pada salonnya tidak 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 nanyakan saya ini serambut saya dicuci pakai apa customer-nya gak nanyakan yang penting salonnya yakin barang yang bagus dan dijamin oleh salonnya ya sudah makanya dia masuknya ke salon tercantikan baru setelah mendapatkan duit besar cukup punya energi baru kemudian mengarah kepada consumer good consumer end user yang kita kenal wartes sekarang itu kalau saya itu bisa bisa menjadi model atau paling tidak bisa menjadi sebuah benchmark kita bisa melakukan karena memang kalau di end user itu pasar end user itu butuh energi luar biasa orang sekarang menyebutnya bakar uang sebenarnya bukan bakar uang itu investasi untuk membuat engagement dengan para pelaku konsumen end user-nya untuk kemudian bisa suatu saat dikonversi menjadi duit itu kalau menurut saya mungkin jangan lain bisa nampak adika ya ya memang untuk menjadi korporat itu prosesnya panjang ya bisa mulai dari pemasarannya bisa juga masalah kerjasamanya bahkan tidak memikirkan masalah branding dulu gitu ya yang penting terlaku terjual tanpa merek bisa masuk ke salon dan ketika memang kita ingin mendapatkan simpati dari customer atau dari pelanggan mau tidak mau ya memang kita harus investasi untuk iklan ya untuk meningkatkan brand dan dikenal oleh masyarakat dan itu biayanya memang mahal biayanya memang memang mahal dan kerjasama ya misalnya untuk antara B2B bahkan untuk supply dan sebagainya itu bisa juga dilakukan jadi memang namanya kita belajar mixed marketing bisa dari berbagai macam ini juga apa namanya salah satunya segmen juga target pasar juga mungkin itu memang saat ini Fuji punya brand yang cukup bagus dan sudah terkenal dari zaman dulu ya dan kiranya untuk produk-produk baru kayak lempar ke pasar itu jauh lebih memudah karena brandnya sudah terkenal mungkin itu aja tambahannya Pak Hirman berarti ini Pak ya berarti kalau kita belum punya kemampuan untuk efisiensi biaya atau tidak punya kemampuan untuk mengukur kencaran anggaran akurasi itu jauh itu berarti kita mending B2B gitu Pak ya apalagi kalau marginnya tipis itu kan mending B2B aja gitu Pak kalau B2B itu kan jelas ya bisa dilihat di kontrak juga berapa saya supply dan saya dapat margin berapa dan itu bisa kita dapatkan proyeksinya sedangkan kalau kita investasi branding untuk engagement dengan customer itu butuh waktu tidak mudah ya dan ketika kita melakukan iklan tidak langsung bisa menghasilkan pendapatan atau customer jadi memang untuk jangka panjang seperti itu branding itu jangka panjang selling itu jangka pendek jadi kalau pengen awal-awal ya untuk dapetin laba omset yang cukup untuk menghidupi perusahaan ya caranya ya pakai salesforce cari apa namanya target yang bisa B2B bisa komunitas dalam jumlah volume banyak dan kita bisa langsung arahnya ke penjualan kalau branding memang prosesnya butuh tahunan dan itu investasinya nggak 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 faham juga ya kayak misalnya bahasa kalau kerennya boncas gitu ya kita ngiklan untuk branding ya tiba-tiba memang saingannya juga melakukan itu ya rupanya market share-nya tetap dipegang yang walaupun kita investasi besar belum tentu kita yang menang kayak Sopi itu apa yang kurang gitu tetapi rupanya sekarang tahun ini yang menang adalah Tokopedia seperti itu dan nggak kurang nilainya dari investasi yang ada ya ngukur diri dari perusahaan ya kalau misalnya kita punya duit dingin ya bolehlah untuk investasi yang jangka panjang tapi kalau kita butuh cepat ya mau tidak mau ya kita aksi korporasinya itu ya ke komunitas kita beli diskon gitu ya sehingga volumenya dapat dan akhirnya kita dapat pemasukan secara cepat mungkin itu Pak Firman ada yang lagi tuh yang ada yang ya saya ke Pak Indra silahkan Pak Indra ya makasih Pak Firman Assalamualaikum buat semuanya ikutan Cak Iman apa kabar semuanya tadi ada Pak Mas Rendy saya kok menarik Cak tadi Fuji di Jepang kemudian disini ada mitranya yang bahasanya mengerikan sekali ya Cak Iman kalau nggak segera itu sepul juga saya termasuk lewat di daerah Ciputat ya memang akhirnya sulit mereka ya menariknya apa menariknya saya ini termasuk yang generasi menyaksikan Fuji Image itu Cak saya kelahiran 79 jadi karena hari ini saya ya berkipra di pendidikan kemudian akhirnya masuk ke bisnis kok akhirnya terpikir gitu barusan itu ini karakter artinya karakter karena memang korporasi ini berulang-ulang Cak Iman itu seling mengatakan 200 tahun yang lalu Amerika Jepang itu sudah melakukan tapi kan human itu capital human is resource as a capital itu juga tidak bisa lepas makanya tadi betul cara yang dibilang dari kepemimpinan track recordnya pola pikirnya ya belum lagi nanti resource itu ke manpower ya manpowernya seperti apa kemudian budaya kultur di perusahaan ketika tadi mitranya di Indonesia itu gak yakin padahal di Jepangnya itu mereka terus ya tadi membangun bertahan dan akhirnya hari ini leader lagi gitu nah saya akhirnya mengerucut apakah salah satu kontribusi membentuk karakter dini saya dengar kan di Jepang itu sampai 10 tahun itu gak belajar ilmu ada etika gitu ya itu coba di riset nah di kita ini kelas 1 kelas 2 udah berat saya kemarin ketemu teman itu udah saya keluarin aja katanya sekolah itu online begini bayaran tetap terus katanya apalah gitu masih tugas kontribusi sekolah ini stress anak saya di rumah udah pengen belajar di rumah nah ini artinya saya kok membandingkan korelasi antara human resource ini apakah juga nanti di next karena kan tadi berbicara korporasi adalah berbicara jangka panjang branding kemudian persaingan teknologi inovasi apalagi tadi saya dengar budget riset ya saya juga dengan teman-teman itu sampai ini riset negara itu apakah juga cukup riset universitas cukup lah kita kalau gak riset-riset begini itu juga menarik tema tentang riset nah kembali ke human resource human as a capital saya akan korelasinya panjang dengan pendidikan dari dini tadi Jepang itu menariknya itu saya dengar banyak yang ngobrolin di Jepang itu nanti belajar itu udah SMP 11-12 baru belajar matematik nah mereka itu dididik antri rapih etika nah itu kan membentuk kultur membentuk karakter nah ini apakah di kita hari ini dengan berbagai persoalan termasuk tadi ada masalah di karakter pendidikan pun termasuk yang memang yang tersentuh yang ujungnya nanti ketika melahirkan manusia itu melahirkan leader melahirkan teamwork tadi melahirkan inovasi bahkan riset-riset ya budget dan lain-lain gimana menurut Cak Iman itu dari sisi human resource karena kan perusahaan tidak mungkin dilepaskan dari HRD-nya dari orang-orang terbaik itu best kalau bahasa Cak Iman itu apa ya core partner Pak Cak Iman core partner nantinya kalau semuanya berpikir juga owner atau berpikir jadi pengusaha ya artinya orang-orang terbaik ini apakah juga yang punya modal tidak punya apa ya sense untuk melakukan yang terbaik saya pikir juga ini ada di masyarakat ada terbentus sesuatu yang ah saya nih karyawan aja lah ini padahal dia sebetulnya kalau sudah dibangun secara mindset-nya dia core kompetensinya apa dia melakukan terbaik nah dihargai oleh banyak hal ya mungkin gaji bonus kemudian reward dan lain-lain nah nampaknya ya itu penting tapi tadi ketika apakah juga membentuk karakter sejarah ini ini kan persoalan pendidikan tadi akan mengarah ke next 20 15 30 tahun yang keadaan secara nanti produksi tadi terlepas ya B2B B2C itu kan lebih ke model gitu tapi saya lebih ke ini human resource ini modal gitu modal dalam sebuah perusahaan sampai HRD ya mungkin juga akhirnya kan satu divisi entah GM entah di bawah direktur apa biasanya operation gitu ya artinya HRD itu akan juga menjadi vital dalam satu bentuk aksi korporasi itu sendiri nah itu antara karakter tadi kemudian membentuk human resource ke depan dan lain-lain mungkin itu komentar atau pertanyaan sebetulnya ini aja sih tercetus karena ini santai saya terima kasih tapi saya ini punya ada data menarik terkait pendidikan tapi saya memang saya suka Jepang itu karakternya bagus ini coba perhatikan ini kalau tadi yang saya terima kasih di awal tadi namanya saya nyebutnya susah itu kan CEO-nya ini presiden of the board jadi ini kalau di kita mungkin kayak komisaris utama tapi agak beda cuma intinya ini kalau Jepang kayaknya nanti-nanti kayak Amerika jadi ada single apa namanya tier kayak kita kan ada kamar dewan direksi ada kamar dewan komisaris yang sendiri-sendiri kalau di Amerika jadi satu nah ini adalah presiden of the board karena jadi satu jadi dia membawahi mengkoordinasikan termasuk di dalamnya ada CEO nah ini kita perhatikan orangnya itu masuk tahun tahun 77 gak main-main jadi vice president 2012 77 2012 berapa tahun itu 77 ke 2000 itu 23 ditambah 12 berarti 35 tahun 35 tahun mengabdi baru menjadi vice president presiden menurut direktur tahu satu tahun kemudian baru jadi director director of the company nah ini kalau kita perhatikan Jepang kayak Amerika usia CEO itu lama-lama kayak barat kalau di Indonesia ini kan yang kita tahu kan CEO itu 5 tahun ganti bahkan 2 tahun ganti 3 tahun ganti ini tidak memunculkan akumulasi skill tidak memunculkan akumulasi keahlian dan kalau kita perhatikan dikaitkan dengan pendidikan Jepang itu Jepang itu memang ya sebenarnya bukan Jepang negara-negara yang maju itu adalah negara-negara yang sukses membangun karakter pada generasinya pada anak-anak kita kalau saya melihat belum jauh sekali pembangun karakter di negeri kita sehingga wajar kalau kita tidak punya keunggulan di dunia bisnis juga enggak secara pemerintahan juga enggak sehingga kita bahkan kalah dengan negara yang bisa disebut adiknya Indonesia atau bahkan mungkin bisa disebut anaknya Indonesia usianya kayak Singapura itu banyak hal kita kalah dengan Malaysia dengan banyak hal kita kalah belakangan dengan Vietnam juga banyak hal kita mulai kalah ini yang menurut saya menarik kalau dilihat dari kacamata pendidikan SNF ini mencoba untuk mengisi kekosongan pendidikan terutama pendidikan korporasi makanya kita bikin forum-forum ini mudah-mudahan ini bisa berlanjut terus seminggu sekali terus tidak pernah berhenti sampai nanti akan memunculkan mindset yang bagus edukasi yang bagus terhadap para pelaku bisnis bahwa berpikir bisnis itu ada berpikir korporasi bukan berpikir orang kalau sekarang ini selama ini kita selalu di forum-forumnya entrepreneur selalu berpikir orang tokoh-tokoh bisnis besar pun mikirnya orang kalau nulis tentang bisnis pasti orang bukan menulis korporasi pasti orang mudah-mudahan ini bisa kita perbaiki dan untuk bisa menjadi korporasi itu yang dibutuhkan bukan leadership kita selama ini training kita kan leadership harusnya kita tidak di-training dalam bahasa Arab itu bukan pepemimpinan tapi kejamaahan dalam terminologi Islam jadi bagaimana menjadi jamaah yang bagus menjadi organisasi yang bagus bukan menjadi pimpinan yang bagus karena kalau semua pengen jadi pimpinan yang bagus malah gak terhadap pimpinan yang bagus yang harusnya adalah kita menjadi organisasi yang bagus perusahaan yang bagus yayasan yang bagus perkumpulan yang bagus kooperasi yang bagus maka disitu salah satu adalah pimpinan yang bagus pimpinan cuma satu yang dipimpin puluhan ribu itu yang harus kita tanam kepada generasi muda kita kepada anak-anak saya kira itu tambahan dari saya Pak Firman ada yang resen dari tadi itu udah capek silahkan Pak Zain iya baik Alhamdulillah Assalamualaikum Wr. Wb Mas Firman terima kasih Pak Iman Supriyono lama tidak bertemu Alhamdulillah Mas Dika gak jadi ketemu kemarin Alhamdulillah saya tertarik karena yang baru tahu ada forum ini jadi ini saya pegang ini mas saya jadi keingetan ini ini punya anak saya Puji film Instak ini ya ini kamera Polaroid yang langsung muncul hasilnya itu ini punya anak saya kemarin tahun 2 tahun kemarin kalau gak salah belinya itu ini kan punya Puji juga ini nah ini apa saya terpikir ini kan kamera ini jadul-jadul banget ya zaman kita Polaroid kalau sekarang juga ada juga paling di kebun binatang sudah gak ada karena juga pakai cetak printer langsung zaman dulu kan kalau bahasa Jerman semuanya dikeplek-keplek nong ini terus muncul gitu dan ini anak saya 2 tahun kemarin itu minta beli ini saya pikir untuk apa tapi ternyata buat anak saya karena itu ada ini bisa terhasil dan kemudian ini adiknya pakai ini karena sekarang kan jarang sekali ternyata kita melihat album itu gampang sekarang lebih baik di simpan foto itu di handphone dan kemudian handphone hilang ya fotonya hilang agak dia takkan seringnya nah nah ini 2019 ada hybridnya lagi jadi masih tetap ada ini dikembangkan lagi juga bisa di upload ini ini Puji ini kalau inovasinya begitu luar masa sampai anak muda berjualan bisa jualan kamera seperti berjalan jawaban oh berarti memang inovasi dan budget RD-nya tadi kan research and development kan begitu luar biasa jadi apa bahan bakar inovasi itu selalu ada untuk menghadapi perubahan zaman yang salah satu bisa mengikut karena itu tadi nah keuangan saya juga memikir ini ini apa mungkin hanya sekedar agar untuk menyiap keuntungan di sini apalagi dikatakan tadi memang lebih beralihnya ke modret bagian dalam kan gitu nah ini dengan kamera ini mengeluarkan tetap kamera seperti ini untuk perusahaan inovasi nah ini perusahaan besar kalau saya tadi yang ada di forum ini tadi ada ilmu bahwa risetnya begitu luar biasa sehingga inovasi bisa bertahan nah untuk kami yang perusahaan kecil ini sebenarnya kampusnya seberangan dengan toko saya kami hanya perusahaan toko bahan-bahan perusahaan kecil gimana agar bisa inovasi tetap konstan begitu menghadapi musim-musim seperti ini karena yang bisa menarik salah satunya adalah inovasi apakah beli hasil riset itu worth it gitu beli hasil riset ini nah itu bisa membaca tapi kita kan dikasih ke anak-anak yang di bawah itu kasih duitnya mereka mikir gitu kira-kira kreatifitas mereka biar biar muncul itu kira-kira bagaimana di penggunaan nah agar tetap menjadah perlukah untuk membeli hasil riset dan itu diantaranya obrolan malam ini monggo minta pencerahannya Mas Dika dan Pak Iman tentang riset silahkan Pak Iman atau Pak Dika di monggo Pak Dika gimana riset itu di perusahaan yang masih startup memang kalau pebisnis belum besar risetnya pebisnisnya jadi melakukan pelatihan-pelatihan sendiri dan berpikir terus-menerus bagaimana perusahaan itu maju jadi ada memang ruang waktu waktu khusus untuk memikirkan bagaimana inovasi itu dilakukan terkadang kita karena kesibukan masing-masing dan merasa sibuk sendiri kita tidak punya waktu sejam-dua jam untuk berpikir bagaimana perusahaan kita untuk tumbuh padahal waktu itu adalah investasi juga jadi ketika memang kita tidak punya dana besar perhatian besar itu dan waktu yang diberikan untuk perusahaan untuk memiliki inovasi itu adalah suatu hal yang penting sejak pebisnis itu mulai dia membuat korporasi jadi membuat perusahaan seperti itu jadi tidak perlu nunggu besar baru kita melakukan budgeting untuk apa namanya untuk riset dan development baru nanti ketika misalnya kita sudah punya anggaran kita akan melakukan riset tersendiri karena kita ketika sudah mendapatkan hasil dari riset itu kita juga harus bisa mengamankan protek ya itu juga biayanya juga cukup mahal dengan haki dan sebagainya agar yang kita sudah curahkan biaya yang besar itu terlindungi dari yang lainnya sehingga bisa dapat patent dan kembali lagi seperti life cycle yang sudah kemarin kita bahas di Bukalapak dan sebagainya bisnis untuk awal itu perusahaannya mengalami kerugian awal-awalnya startup setelah itu break even point atau bahasanya bisa menuhi bebannya dari pendapatannya pas ya setelah itu baru bisa mendapatkan hasil ketika ada hasil nah itu baru bisa kita berpikir untuk gimana untuk melakukan scale up dengan melakukan korporisasi ataupun dengan menganggarkan sekian persen untuk riset dan development kalau misalnya dari omset kekecilan dari omset kebesaran dari omset dari laba saja jadi laba jadi kalau misalnya tadi ya uji ini 124 atau 125 labanya tapi risetnya 158 itu kan 158 dari 6,8% omset nah kalau misalnya kesulitan kita dari laba saja 10% atau 20% dari laba itu untuk anggarkan riset agar kita bisa bertahan dan bisa bersaing dengan perusahaan lainnya terutama yang punya kemiripan terhadap bisnisnya mungkin itu Pak Iman ada tambahan Pak? ya saya setuju jadi memang kalau kita bicara riset riset itu tidak bisa ditunda itu kebutuhan sebuah perusahaan untuk untuk unggul melawan pesaing-pesaingnya nah masalahnya adalah kalau perusahaan itu sudah gede kayak Fuji ya dia dengan mudah bisa bikin budget untuk riset bagaimana kalau startup yang itu jangankan ngomong untuk riset untuk hidup saja bisa jadi tidak cukup kalau seperti itu kalau kita belajar dari katakanlah tadi Wardah itu risetnya dia sendiri beliau sendiri riset karena beliau adalah tukang raciknya apotekar tukang racik dan kimia yaudah ngeracik-racik sendiri coba ini coba itu jadi produk yang bagus karena risetnya dia sendiri tidak perlu biaya karena biasanya para founder itu masih bisa puasa Semen, Kamis Jumat, Sabtu, Minggu, Selasa, Rabu itu masih oke karena dia memang punya visi besar dalam kondisi keterbatasan dia masih bisa oke untuk mengincangkan ikat bunga sekencang-kencangnya tidak ada apa-apa pun dia riset karena memang itu juga kebetulan hobinya katakanlah kalau di General Electric itu ya Mas Edisien sebagai pendiri dia memang hobi riset sejak awal itu bahkan di dunia sekolah kita orang hanya diperkenalkan Thomas Edison sebagai perisat tidak pernah dikenalkan dia sebagai seorang founder dan CEO perusahaan besar saking salah memaknai tapi ada pelajaran pentingnya adalah bahwa perusahaan itu riset itu menjadi suatu hal yang wajib untuk bidang apapun nanti kadar risetnya pasti tidak misalnya kayak retail itu risetnya nggak sampai begitu mungkin riset market aja kalau kayak retail minimarket tapi kalau kayak gini produk kok gini riset dasarnya itu tidak bisa digunakan saya pernah nulis itu tentang risetnya L'Oreal L'Oreal itu setiap tahun itu ada 700-an patent yang digunakan semuanya itu diperoleh semua dari barang tapi wakilnya itu mencerminkan bagaimana rata-rata setiap hari dua patent diperoleh ini sesuatu yang luar biasa itu semangat itu harus kita terjemahkan kalau perusahaan masih start up masih rugi gimana caranya dan kalau di sini rugi tetap riset ya tentu saja tidak bisa seperti kalau sudah perusahaan gede atau laptop gede kayak Puji dengan cara yang seperti saya kemarin begitu tanggungan saya iya oh ini ya Moko silahkan di feedback iya sebentar satu lagi tadi berpikir tentang korporat itu tadi Pak Iman ini malam ini saya terbuka berpikir secara korporat jadi maksud saya ketika ya biasanya saya kan yang melakukan pengamatan dan lain sebagainya nah ya ini ketika berpikir secara korporat saya berpikir ternyata tidak mudah untuk menurunkan ini kepada orang-orang apa di toko gitu bahkan kepala toko misalkan gitu untuk kemudian apa saya mau saya riset terus saya tinggal memberikan apa membeli hasil riset atau apa ya prediksi-prediksi dari para ahli tapi ternyata mereka juga nggak bisa nggak bisa membacanya juga jadi nasihatnya bagaimana tapi saya mikir kita kaya duit mikirong biar lebih kreatif ada saran mungkin memang begini kalau itu menyangkut korporat kompetensi si CEO itu mau tidak mau itu harus ada kemampuan untuk dalam bahasa yang pernah saya tulis sebagai deep diving dia harus bisa menyelamat ke dalam jadi misalnya kalau bisnisnya toko kayak saman toko material itu itu CEO-nya pun kalau ada masalah dia harus bisa menyelesaikan jadi kasarannya itu kalau misalnya kepala toko itu tiba-tiba hari ini gak kerja mundur mogok udah CEO-nya jadi kepala toko toko pun bisa harus memang begitu sampai kapanpun karena apa CEO itu bertanggung jawab terhadap keseluruhan ketika anak buah gak bisa menyelesaikan ya dia mau gak mau harus mau karena ya memang dia bertanggung jawab terhadap perusahaan secara keseluruhan jadi ini bukan masalah ini kan pekerjaan sepele anak buah bisa ya kalau gak darurat kalau darurat hal yang teknis itu jadi strategik apalagi kalau misalnya perusahaan itu sudah terancam oleh distribusi misalnya buah itu tidak bisa tidak itu CEO harus harus turun tangan saya pernah ada klien kondisinya itu kalau dalam terminologi ada revenue and profit driver itu sudah terancam ya kalau sudah kayak gitu CEO-nya harus turun tangan kalau perlu tidur di tempat lokasi masalah Jack West pernah melakukan itu bahkan bukan hanya pernah ini kebiasaan Jack West dia mimpin dia mimpin General Electric itu begitu ada masalah dia tidur di tempat masalah itu sampai tuntas dia ambil alih mau menang yang sudah di delegasikan kepada anak buah karena apa ini menyangkut hidupnya perusahaan kecuali kalau sifatnya bukan menyangkut kor kompetensnya yang sampingan-sampingan misalnya apa gilang barang ada satpam yang jadi masalah itu gak perlu ini kan ini sudah menjadi kornya perusahaan kornya perusahaan yang paling pintar si CEO ini kalau tadi riwayatnya CEO-nya Puji itu kan bukan orang kemarin sore dia memang orang didengkor di situ sehingga kalau dia disuruh turun dengan cara menyelam ke dalam paling pintar ya dia karena dia yang paling menguasai sejak puluhan tahun yang lalu begitu jadi saya akan skeptik juga akhirnya dari ini bahwa wah otak muda lebih kreatif tapi ada kalanya ya gak bisa dilepaskan juga tetap untuk inovasi maksud saya Pak Iman karena saya merasa kan kolonial ini jadi urusan kreatif urusan ini kan dengan segala liku-liku itu ternyata masih tetap belum bisa perjuangannya memang harus incas terus bukan begini bahwa kan kita sering mendengar ini mungkin ini salah salah tangkap orang perusahaan itu harus autopilot gak ada perusahaan atau perusahaan namanya CEO itu harus incas sampai tanggung jawab sampai kalau ada anak buah yang gak bisa dia kerjakan ya betul terus terang saya juga belum paham itu autopilot kalau itu bukan korporat ya perorangan orang bikin warung sate nanti sudah jalan ditinggal-tinggal bisa tapi kan warung sate-nya cuma satu kalau warung sate-nya 40 ribu KMG itu gak bisa ditinggal-tinggal CEO-nya maka mindset-nya apa ini mau bikin bisnis perorangan sekedar warung sate satu atau warung sate jumlahnya 40 ribu ada di 200 negara kalau 40 ribu gerai di 200 negara itu hanya sekedar kunjungi saja seorang CEO setahun gak selesai seluruh seluruh tokonya itu diunjungi atau seluruh negara diunjungi kalau itu mau bisnisnya jalan-jalan bosnya jalan-jalan gak bisa bosnya kepikiran jangan jadi CEO kalau begitu biar kasih orang yang mau untuk bergerak jadi CEO-nya yang ngunjungi gerai aja itu setahun gak selesai baru ngunjungi belum menelesaikan masalah itu ya ngunjungi saja sekedar mampir sehingga itu setahun gak selesai apalagi kalau ada masalah gitu kalau ini tetap jalan perusahaan jalan CEO kepikiran nah itu nanti kapan serang seorang CEO seorang founder itu bisa resign dan kemudian diserahkan pada CEO pengantinya ya kalau CEO pengantinya sudah mumpuni kalau belum mumpuni dia kerjakan banyak founder itu mengerjakan sampai sampai mati sampai mati karena mereka tidak sekedar nyari duit Warren Buffett itu 86 tahun masih jadi CEO perusahaan yang dihadirkan sendiri sampai sekarang nah kenapa dia tidak nyari duit kalau nyari duit sudah lewat itu 50 tahun yang lalu sudah selesai kalau urusan nyari duit dia bukan nyari duit dia ingin membangun kemanfaatnya lebih luas untuk masyarakat ingin melayani dunia kira-kira kalau gitu kalau gitu ya gak ada selesainya selesainya jadi harus visinya harus sedikit digeser dari semula sekedar nyari duit menjadi membangun kemanfaatan untuk masyarakat tanpa melihat sekat agama sekat suku sekat bangsa tidak dilihat jadi rohmatali alamin dalam bahasa bahasa Arab terima kasih 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 Ya, masuk ke riset virus ya. Ada banyak produk yang dihasilkan. Salah satunya Afigan. Tadi ke arah obat korona bagaimana penjelasannya? Ya, divisi medikalnya masuk ke riset ke dalam vaksin ya. Tetapi permasalahannya juga tidak mudah karena proses perizinan itu harus butuh. Sekian, apa namanya, ribu atau beberapa kali uji coba sehingga benar-benar aman. Dan kemarin itu salah satu kesulitannya juga untuk masuk ke negara, masuk ke Indonesia itu adalah salah satunya perizinan. Jadi tidak semua riset itu bisa berhasil. Tetapi sempat memang melakukan riset-riset berkenan tentang antivirus dari corona-19 ini. Seperti itu. Dan produknya sudah keluar. Dan itu, yang namanya riset, ada yang berhasil, ada yang gagal. Dan saya tidak paham ada produk-produk lainnya yang dilakukan kerja sama B2B kepada perusahaan lain berkaitan tentang hasil riset ini. Tapi yang jelas, mereka melakukan riset juga untuk anti-vaksin ini. Untuk vaksin ini. Mungkin itu. Ada pertanyaan lagi, Pak Firman, berkenan dengan ini? Ya, ini yang bertanya ke saya. Sebenarnya RPD-nya itu apa, Pak? Dia ada medical, dari awalnya dulu imaging, kemudian medical, dan itu macam-macamnya. Ini sebenarnya perusahaan, kalau kepentingnya apa ya? Kalau saya melihatnya itu, Anno. Dia itu adalah teknologi alat bersama konsumabilenya. Alat bersama konsumabilenya. Dia bikin alat potret yang Fuji Unlock. Dia ciptakan konsumabilenya, yaitu film. Sekarang ini dia alat juga. Alat untuk motret, prongsen, MRI, dan sebagainya. Bersama konsumabilenya, butuh apa, disupri sama di. Kalau saya melihatnya begitu. Kalau tadi saya sempat membandingkan dengan 3M, kalau 3M tidak. 3M tidak bikin alatnya. Dia murni konsumabilenya. Bikin isolasi. Kalau kita lihat Fuji, alat-alatnya itu begitu. Alatnya ini, konsumabilenya ini. Dia supray konsumabilenya. Dan sebagian besar, alat-alat itu terkait dengan imaging. Walaupun dia masuk ke yang lain-lain, itu kelanjutan kalau saya pikir dari proses imaging. Medikalnya juga fokusnya dominasinya itu di alat terkait imaging. Jadi misalnya kalau misalnya tentang kata kalah Regen untuk test COVID. Oh enggak, dia enggak itu. Atau misalnya alat untuk mengukur tekanan darah. Oh enggak. Dia yang terkait dengan image. Saya melihat begitu. Walaupun mungkin nanti ada kembangan variasi kecil, tapi saya melihat itu masih cukup mewarnai dari Fuji ini. Dia riset untuk memhasilkan alat bersama konsumabilenya. Terutama yang paling dia kuasai terkait image. Itu kalau menurut pandangan saya. Mungkin yang lain juga bisa punya pandangan. Kalau saya nambahkan, sempat baca itu di laporan Fuji itu, tahun 2020 juga menciptakan PCR, Pak Iman. Jadi nyuplai PCR-nya juga konsumabilenya. Jadi untuk tes-tes COVID-19, itu Fuji film juga punya alat untuk PCR itu. Jadi tidak hanya vaksinnya, tapi vaksin itu kemarin kesulitan dalam perizinan. Ya sebetulnya core-nya itu adalah image. Pertama alat untuk melihat dalamnya orang, butuh film, berarti konsumabilenya perlu. Terus ketika pengen buat laporan berkenaan tentang hasil diagnosa, butuh printer, Pak Iman. Jadi Fuji Serok itu juga salah satu juga dalam grupnya Fuji. Berarti Serok itu diakusisi gitu, Pak. Ya, saya melihatnya Serok itu image juga. Dia menunggungkan image dalam cetakan gitu saja. Perusahaan sejenis ini, Pak Dika, mungkin ada yang sejenis yang revenue-nya lebih besar dari Fuji film atau hampir sama. Sebetulnya kalau misalnya kodak masih hidup, itu bagus dibandingkan. Karena setahu saya dulu kalau menyebut masalah film, itu bukan Fuji, tapi kodak. Jadi kodak itu termasuk pionir ya. Termasuk pionir. Dan lebih terkenal kodak gitu ya, daripada Fuji pada waktu itu dulu. Tetapi lama-kelamaan tergeser ya. Tergeser, dan akhirnya kodak tidak bisa survive. Seperti itu. Nanti saya harus belajar lagi ya. Pak Iman, ada reversi, Pak Iman? Selain Fuji? Kalau saya tadi mau bandingkan, mungkin 3M itu. Walaupun agak beda ya. Tapi karakternya dia riset, bikin produk apa, begitu. Mirip-mirip. Memang perusahaan kayak gini ini agak sulit untuk kita cari pembandingnya. Karena memang tidak sama persis. Beda misalnya kayak retail gitu ya. Alfamart dengan Indom4 itu kan sudah benar-benar persis ya. Tapi kalau ini agak beda. Kalau saya melihatnya mungkin bisa nanti kita bahas itu. 3M itu kayak apa. Karena 3M, termasuk yang saya percaya. Misalnya ketika harus pakai masker. Saya begitu menemukan 3M itu produksi masker, saya enggak mau beralih ke masker lain. Saya sangat percaya dengan produksi dia. Akhirnya sampai anak-anak pun saya beli untuk maskernya anak-anak yang 3M. Harganya kira-kira 2 kali lipat dari yang lain-lain. Nah, ini menurut saya menarik. Bisa kita bandingkan. Walaupun tidak sama persis. Intinya kan dia riset menghasilkan alat bersama konsum mobilnya. Kurang lebih begitu. Begitu tambahan saya. Masih ada 2 menit. Ada 1 pertanyaan lagi, enggak apa-apa sebetulnya. Atau saya kembalikan dulu ke Pak Firman. Ya, Wanggo. Silakan bagi Bapak-Bapak yang lain, Bapak-Ibu. Siapa saja silakan yang ingin bertanya. Kayaknya dengan materi malam ini tentang uji ataupun tentang bisnisnya sendiri begitu ya. Tak ada masalah. Bagi persilahkan. di luar dari topik. Mungkin nambah sedikit, Mas Firman. Tadi Pak Farisi ya, tadi kan sempat ngomong ya. Sempat menyampaikan, itu kenapa kok masuknya ke mana? Ke medik ya, medical ya. Padahal kan sebenarnya ideal juga masuk ke militer. Itu sebenarnya satu insight juga bagi saya menggelitik. Menggelitik ini ke keputusan yang diambil itu kan berarti saya coba membayangkan jadi CEO-nya ataupun di board of director-nya begitu. Kenapa kok keputusannya ngambil di medical, tidak di misalnya militer. Kayaknya itu, balik lagi mungkin ke, saya tertarik sama background orangnya sebenarnya. Tadi itu pengen lihat sebenarnya ini CEO-nya ini background-nya apa sih? Background itu dalam artian mungkin dari pendidikan ataupun lingkar pengaruhnya, Pak, keaktifannya. Jadi mungkin itu juga yang mempengaruhi kenapa cepat shifting ke medical, Pak. Kan pasti nggak mudah ya, tapi kenapa kok akhirnya dia memutuskan ke medical? Mungkin karena ada lingkar pengaruh ke sana, ada kedekatan juga di sana, dan mungkin lebih mudah masuk ke sana dibandingkan ke militer. Padahal kalau di militer juga saya pikir suatu yang menarik ya, Pak. Banyak orang bilang duitnya nggak ada seri kalau udah masuk ke militer, Pak. Besar sekali ya, proyeknya kan begitu. Tapi sekali lagi, Pak, bagaimanapun tadi menarik ya bagi saya untuk mengetahui background orangnya. Tadi kalau dilihat, tadi kan 35 tahun, kan cuma awal join, lalu sekian tahun, misalnya 35 tahun, 32 tahun, terus sampai tadi ada 45 tahun baru menjabat posisi tertentu. Terima kasih informasinya, Pak. Tapi kayaknya saya juga pengen gali deh. Maksudnya, apa ya? Menurut saya gini, Pak. Menurut saya gini, kalau cuma tiba-tiba dari jalur ini, Pak, jalur karir biasa, tapi tidak disertai wawasan dan koneksi yang luas di kanan-kiri selain perusahaannya, Pak. Selain kolam perusahaannya itu kayaknya sulit, Pak, untuk kapasitas ngambil keputusan seperti itu. Jadi menggelitik bagi saya untuk cari lebih dalam. Kira-kira gitu tambahan dari saya, Pak Firman. Saya kira memang yang penting itu memunculkan rasa ingin tahu tadi. Jadi SNF itu pengennya sampai tergelitik, terus belajar lagi. Karena kalau kita perhatikan, semua CEO-CEO besar itu adalah orang pembelajar. Jadi pembelajar total itu CEO. Karena dia, namanya Direksi itu memberi Direksi. Bukan mengerjakan. Dia memberi Direksi. Namanya Direktor. Dia memberi Direksi. Memberi Direksi itu butuh proses pembelajaran, tidak sekedar menerima apa yang ada. Proses pembelajaran. Tapi jangan lupa, dia harus seorang eksekutif juga. Jadi belajar, baca, tanya sana, tanya sini, berseminar sana, sini. Kemudian dieksekusi sampai jadi laba. Itu makanya Chief Executive Officer. Saya kira itu. Kalau sudah tertarik itu bagus. Nanti minggu depan sini lagi. Saya kira dari bisnisnya juga, Mas Randy. Jadi bisnisnya itu berkenan tentang image. Jadi untuk kemedical itu lebih pas, karena sama-sama foto, bedanya yang awal-awal itu menggunakan foto luar, luar tubuh. Kalau ini foto dalam tubuh. Jadi menggunakan Ronsen, MRI, dan sebagainya. Dan itu keunggulan kompetitif yang dipunyai Fuji, yang tidak ada di perusahaan lain, sehingga itu yang dipunculkan. Jadi potensi atau peluang yang besar ke arah kesehatan itu dari banyaknya pertumbuhan manusia yang ada di bumi ini dan butuh semua kesehatan. Dan arahnya itu sesuai dengan kor kompetens. Kalau menurut saya itu. Jadi memang duitnya gede di militer, tapi kalau kor kompetensinya bukan di sana, walaupun duitnya gede, kita nggak bisa bermain banyak. Tapi kalau kita punya kahlian di medical, itu yang ditentukan, itu yang menjadi sesuatu hal yang membedakan dan tidak bisa atau sulit untuk dicontoh oleh perusahaan lain. Mungkin itu saja tambahannya. Siap. Mbak Tenun, Mas Tika, Mbak Tenun. Ya, baik. Berbicara tentang korporasi memang tidak bisa lepas dari perjalanan waktu dan juga pembelajaran. Seperti yang dari awal dulu kita PSK, pembelajar bincang santai, itu juga butuh proses. Butuh proses. Saya tanya dengan terminologi dari SNF itu biasanya tentang RPD. Mencari RPD itu tidak mudah juga. Tidak perlu waktu. Perlu pembelajaran. Sisi marketingnya, mengelola SDM-nya. Pak Zen itu juga bilang, ya apa caranya ini? Supaya tidak bisa. Tidak bisa dilepas begitu saja. Tapi juga harus dikontrol. Kemudian juga sisi produksi, operasional. Seni meramu itu adalah di tangan seorang CEO. tugas kami, kami berupaya untuk mengedukasi para pelaku bisnis, para CEO, para bagian manajemen, investor, dan sebagainya. yang tiap minggu kami berupaya seperti ini, supaya ada semakin lama, semakin terakumulasi. Seperti Pak Iman bilang ya. Terakumulasi pengetahuan, skill, supaya terwujud sebuah korporasi yang diharapkan di organisasi. Seperti tulisan Pak Iman itu tentang Tesla, itu labahnya itu baru rugi. Rugi dan labah itu setelah 16 tahun. Bayangkan. 16 tahun. Itu rusak Indonesia langsung kukut. Maka perlu kita kaji, perlu seperti ini, supaya kawan-kawan, teman-teman yang lakukan bisnis bisa memberikan, mendapat insight baru tentang sejarah perusahaan. Untuk nantinya bisa punya senjata yang akan dieksekusi di perusahaan masing-masing atau di aktivitas institusi yang digeluti. Baik. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Pak Zain tadi sudah menyampaikan pertanyaannya, Pak Indra, Pak Farisi, Pak Rendi, dan semuanya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang hari ini sudah setiun. Insya Allah kami akan bertemu kembali di Kamis depan ya, di jam yang sama, 19.45. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari penyampaian yang kami berikan. Mudah-mudahan ini memberikan insight baru, pisau baru yang telah diasah untuk nantinya bisa dikeratkan atau diperlukan dari materi hari ini untuk dilakukan di tempat Pak Dan Ibu Masin-Masin. Terima kasih. Kami pamit undur diri. Kami yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maturun. Terima kasih. Terima kasih. Semuanya. Sehat-sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Indra, Pak Parisi semua. aturuan